Intro Ditemui usia menerima korps alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan juga pengurus besar HMI Pusat di Gedung Nusantara 3 DPR RI Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpol Kam Fadlison menegaskan agar pemerintah menciptakan keadaan yang stabil dan menjaga keamanan serta persatuan Fadlison mengatakan DPR RI kan melakukan pengawasan melalui Komisi 3 terhadap proses hukum pasca aksi 4 November yang salah satunya melibatkan penangkapan aktivis HMI yang diduga melakukan provokasi sehingga penegakan hukum berjalan dengan adil Ya sebenarnya kita berharap langkah-langkah pemerintah itu adalah langkah-langkah yang arif Saya kira harus diajak lah pimpinan-pimpinan Ormas, Ulama ya dengan berbicara yang lebih terduh yang lebih terbuka Tetapi harapan mereka ini kasus hukum terhadap Saudara Ahok ini segera dituntaskan karena memang yang terusik adalah rasa keadilan yang terusik adalah hati nurani karena ini menyangkut iman Sementara itu Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MS Kaban menyatakan sikapnya menurutnya kepolisian masih belum objektif dalam menangani persoalan ini sehingga menciptakan kondisi dan persepsi yang berbeda-beda di dalam masyarakat Kita melihat bahwa apa yang dituntut oleh GNF MBU itu fokus kepada persoalan penistaan agama kok sekarang sepertinya dipokuskan kepada para aktivis-aktivis yang melakukan gerakan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi Dwi Ayul Stari dan Nur Bani, TVR Parlemen melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe